Halo Assalamualaikum, kembali lagi bersama Arsandri Channel kali ini Arsandri Channel akan mencoba menampilkan ADC dan LCD di Proteus menggunakan STM32F4 bagaimana keacatannya, let's go ini seperti di jelubah yang sebelumnya menampilkan LCD seperti ini tadi pin yang dipakai itu ada PD0 PD0 sampai PD7 yang dimana ini nyambung dari RS, RWE dan D4, D5, D6, D7 dan untuk VSS, VDD dan VEE seperti ini dikasih power untuk VDD dikasih ground untuk VSS dan kalau bisa dikasih label seperti ini ke dua kali seperti ini, adhesion VCC agar nyambung untuk memastikan nyambungnya itu jadi dikasih tulisan label dan VEE untuk menyambung ke data ini dan ground VSS nyambung ke ground seperti ini untuk rangkaian LCD untuk nyambung ke microcontroller STM32F4 untuk saya pakai ini F4 ya terus kita jangan lupa kasih power untuk ininya STM32F4 nya untuk VDD VREF plus dan NRC dikasih power dan jangan lupa ini dikasih label VCC dan VREF main nya ini dikasih ground dan ini untuk adhesion nya ini setelah saya reset ya ini saya tidak pakai volt juga tidak apa-apa tidak pakai voltmeter ini di sini ya voltmeter tidak apa-apa yang penting ini HD HDC yang saya pakai itu DPA1 disini nyambung ke data dan ini kasih ground ground dan dikasih power jangan lupa kasih label agar memastikan dia tersambung ke power microcontroller jadi seperti berikut ya untuk rangkaian rangkaian proteus untuk STM cube nya gimana let's go kita langsung masuk ke STM cube jadi STM cube ini seperti biasa seperti dijulut base logon nya RCC yang paling penting kita buka kristal agar untuk clock nya internal clock kita kristal yang RSE terus yang SIS nya juga SIS stick terus kita ambil analog untuk ADC kita pakai ADC 1 dan channel 1 ini tepatnya itu di PA1 ini tepatnya di PA1 terus untuk konfigurasi parameter setting nya seperti ini jadi clock prescaler nya ada 12 terus resolusinya pakai 12 bit terus yang diubah scan konversi mod nya sama continuous konversi mod nya dikasih enable terus yang saya ubah lagi disininya di rank nya ini pastikan number of conversion nya 1 karena yang dipakai ADC nya cuma 1 maksudnya itu gitu ya guys jadi misal ADC nya yang dipakai lebih banyak bisa tapi number of conversion nya jangan lupa ditambah di fungsinya itu jika ini gak ditambah tapi adicinnya banyak itu ada error seperti ini ini sampling time nya ini bisa diatur bisa 490 cycle bisa tapi saya pakai 3 cycle saja lebih banyak cycle nya lebih bagus lebih nyempelnya itu setiap waktu nyempel lebih banyak kan lebih bagus tapi karena ini tidak saya relkan cuma di protesial jadi 3 cukup saja bagi teman teman tapi kalau ingin lebih gak apa-apa dan untuk ini tetap ya ini terus kita butuh apa butuh LCD jadi kita membutuhkan gpi output dipin pd0 sampai pd7 seperti seperti itu ya guys untuk pin out konfigurasinya kita tambahin lagi terus untuk konfigurasi seperti biasa seperti ini 168 mgs sama seperti ini ya untuk konfigurasi terus kita project seperti itu guys untuk stmgip nya gimana sih untuk programnya let's go jadi ini scale nya kita di timbul awal disini saya ambil include main.h dan std.h ini fungsinya untuk input output .h jadi kalau gak ada std.h sprint f itu sedikit warning tapi bisa tapi sebaiknya memakai memanggil include std.h input output fungsinya std.h terus disini ada std.h karakter jadi sebelumnya memanggil ini teman-teman harus sudah melakukan seperti ciluk sebelumnya untuk std.h karakter jadi untuk memanggil std.h karakter ini saya ulangi lagi ini klik klik kanan pada folder ini klik kanan agak sedikit nge-lag nah disini sudah tampil di application user ini jadi seperti ini ini di kanan ada add accepting files to group akan tampil seperti ini nah terus tarik yang di src sebelumnya ada di link deskripsi ciluk sebelumnya ini yang bahas lcd adc ini saya tarif disini yang src ini yang dot c yang cd ini langsung baru klik add seperti itu ya guys karena ini sudah saya klik sudah saya muncul seperti ini nah terus include method ini untuk perhitungan ya untuk jaga-jaga kalau ada skrt seperti akar membutuhkan include method nah terus kebawah pastikan deket ininya declarasinya uwin uwin 16d itu maksudnya unsection integer disini ada user time ini tidak saya pakai yang saya pakai ini adc s1 sama core terus char buffer ini buat lcd nya tampilan lcd setelah melakukan adc jadi seperti ini saja terus jangan lupa juga ini lcd init ini lcd init terus adc start ini jangan lupa juga untuk memanggil adc nya mengawal adc seperti ini di dalam while jadi saya mengambil nilai dari adc 1 dimasukkan ke adc terus adc ini nanti akan dirumuskan seperti berikut dan akan masuk ke core nah core ini akan ditampilkan ke dan ditampung di buffer yang maksimalnya 16 tadi nanti dalam bentuk U atau yang tadi Win terus diterapkan diambil dan ditaruh di lcd boot ini dan ditaruh di lcd boot untuk programnya ini agak sedikit ragu untuk core nya ini ya guys core nya ini seharusnya kan float tapi kemarin sudah saya coba float agak tidak muncul nilainya nilainya agak muncul jadi saya coba bisa ini saya masih ragu untuk penampilannya ini tapi untuk penampilan sementara saya coba pakai an jadi seperti ini untuk program adc yang dilakukan di proteus kembali ke proteus 8x9 lagi kita lihat ininya kan 30% ini saya asumsikan seperti sensor suhu memanggil panas sensor panas LM 16 ini sekosong disini saya asumsikan 30 kan jika ini saya run agak sedikit ngelek sebentar masih menunggu sebentar sebentar jadi nanti dlcd nya itu akan menampilkan suhu 30 jadi jadi enggak 30 celsius seperti itu guys ntar ini masih ngelek nah ini 29 karena naruh ininya rumus juga rumus juga ngefek seperti itu ya guys jadi saya perhatikan dulu jadi misal saya rubah ini saya rubah 62 sampai lagi jadi nanti akan berubah 62 nah 62 jadi di program yang saya buat ini masih ada kekurangannya juga masih saya coba coba lagi tunggu selanjutnya ya jadi ini tuh harus dimatikan dulu baru di running matikan dulu baru diubah potensinya di running matikan dulu potensinya berani jadi ada kalau langsung itu agak ada delay nya ada lama masih saya coba coba lagi untuk selanjutnya berikutnya video berikutnya jika kalian suka dengan video ini jangan lupa subscribe like comment and share ke teman-teman anda dan ke teman-teman kelas teman-teman kampus lain atau teman-teman kantor lain sampai jumpa dadah show video sampai jumpa